Pelepasan Kavila MTK Kota Jeepura ini ditandai dengan pemukulan tifa dan penyerahan bendera pataka oleh PJ Wali Kota Jeepura Christian Sohilait kepada manajer Kavila MTK Kota Jeepura. Yang mana sebelumnya telah dilakukan penutupan training center bagi Kavila MTK Kota Jeepura yang digelar oleh LPTK Kota Jeepura di salah satu hotel kawasan Kota Raja pada minggu 16 Juni 2024 sore. Penjabat Wali Kota Jeepura Christian Sohilait menyampaikan tiga pesan kepada Kavila Kota Jeepura untuk dapat meraih juara umum. Pesan yang pertama disampaikan oleh penjabat Wali Kota adalah dengan kepergian Kavila untuk mengikuti lomba maka itu target dari lomba ini untuk menjadi juara umum dan piala yang dibawa kembali ke Kota Jeepura. Pesan kedua yang disampaikan bahwa ajang MTK ini merupakan bagian dari peningkatan iman karena secara tidak langsung membaca Al-Quran. Kemudian terakhir penjabat Wali Kota Jeepura berpesan bahwa ajang MTK menjadi ajang Silaturahmi dan mencari sahabat. Saya punya pesan tiga saja untuk teman-teman 38 Kavila yang terberangkat ke Timika yang akan mengikuti enam lomba. Tiga saja. Pesan yang pertama itu kita pergi untuk lomba. Karena untuk lomba ada target. Targetnya ya juara umum. Ya lainnya buat pembayai lagi ke kita hari ini. Yang kedua sebenarnya ini bagian daripada peningkatan iman kita. Karena setelah terlihat kita belajar akuran, kita belajar banyak hal dalam lomba-lomba itu. Kita dapat pengetahuan untuk peningkatan kita punya kemampuan untuk menguasai akuran yang baik. Tapi yang terakhir kita dapat banyak sahabat. Sementara itu Ketua LPTK Kota Jeepura, Haji Fahruddin Pasolo mengatakan, Jika Kavila MTK Kota Jeepura telah dipersiapkan dengan baik menghadapi MTK 30 di Mimika, Fahruddin Pasolo menyampaikan terima kasih kepada PJ Wali Kota Jeepura yang telah peduli dan memberikan support kepada Kavila MTK Kota Jeepura. Luar biasa, kita perlu memberikan apresiasi rasa hormat yang tidur pada beliau. Karena memang beliau ini baru saja tiba, ini langsung dari bintara istri. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau ini kemarin berangkat. Dan beliau bilang, Pak Tuhan, Insya Allah, saya hadir untuk menutup dan melepas Kavila Kota Jeepura. Mari kita. Ini sungguh luar biasa perhatian beliau kepada Kavila Kota Jeepura ini. Di tempat yang sama, manajer tim Kavila, Hidayat Agani, dalam laporannya mengatakan, setelah dilaksanakan MTK ke 30 tingkat Kota Jeepura tahun 2024, yang dilaksanakan pada 17 hingga 19 Mei 2024, di Gedung Kampus Universitas Yapis, Papua. Diperoleh para juara terbaik hasil MTK Kota Jeepura, sebanyak 38 orang peserta, dari berbagai cabang jenis perlombaan. Dari Jeepura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.